Seperti yang sudah diprediksi, banyak orang rapat paripunan DPR berjalan mulus dan mensahkan dana aspirasi sebesar 20 miliar rupiah per anggota per tahun. Padahal kinerja Dewan masih jauh dari maksimal. Bila dana ini benar-benar disetujui pemerintah, lantas siapa yang paling diuntungkan dari gelontoran dana tersebut, kita simak liputannya berikut ini. Setelah sempat menjadi polemik di masyarakat dan mempertontonkan aksi manover serong kanan dan kiri, serta lobi sana-sini, akhirnya hasrat politik anggota Dewan untuk menggolkan dana aspirasi terkabul juga. Sejak awal digulirkan, dana aspirasi ini memang banyak menue sorotan publik sebab memberikan kewenangan kepada para anggota Dewan untuk mengusulkan dana pembangunan di wilayah daerah pemilihannya sampai 20 miliar per orang per tahun, atau total mencapai 11,2 triliun rupiah. Ibarat permainan cantik dipertunjukkan para anggota Dewan terhormat dengan lebih dulu melakukan konsultasi ke KPK dan BPK sebelum menggelar rapat paripurna seolah menjadi alat legitimasi. Namun betapapun rapinya, masyarakat tetap mengendus bau kurang sedap di dalam persoalan dana aspirasi ini. Setiap usulan program itu nanti tidak menutup kemungkinan akan ditembuskan ke BPK dan KPK. Ini agar memenuhi aspek transparansi dan akutabilitas publik, yang pertama. Yang kedua, tentunya ini adalah kami memohon agar diberikan rambu-rambu dari KPK maupun BPK poin-poin mana yang tidak boleh disentuh ataupun dilanggar oleh anggota DPR. Ya kan, masukan-masukan kan sudah kita berikan. Tepat hari Selasa, 23 Juni 2015, Rapat Paripurna DPR memutuskan untuk menyetujui usulan dana aspirasi masuk dalam APBN 2016. Pengesahan Undang-Undang Usulan Dana Aspirasi ini dipimpin Fahri Hamzah. Sempat terjadi perdebatan antara pimpinan sidang dengan para anggota fraksi yang menolak, yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Nasdem dan Hanura. Bahkan, hujan interupsi mewarnai akhir sidang sebelum akhirnya Fahri Hamzah buru-buru mengetuk palu dan menutup sidang paripurna. Tujuh fraksi setuju adanya dana aspirasi pada APBN 2016, sementara tiga fraksi lainnya menolak. Menurut Ketua Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampu Bulon, sikap Partai Hanura menolak karena memilih komit, memperjuangkan pembangunan daerah melalui mekanisme musrembang yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Berbeda dengan sikap politisi Golkar yang juga Ketua DPR RI, Setia Novanto, kekhawatiran penggunaan dana aspirasi di luar peruntukan akan dieliminir dengan memperketat pengawasan dana yang akan dilakukan BPK dan KPK. Kami dalam posisi sekarang itu adalah posisi menolak dana aspirasi itu untuk daerah DAPIL itu. Tetapi kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, kebutuhan daripada DAPIL dan daerah yang di pemilihan kami, maupun di daerah manapun, untuk segera dibantu pemerintah pelaksanaan pembangunannya melalui penganggaran sesuai dengan konstitusi kita, yaitu musrembang daerah sampai pusat. Kalau itu kita serahkan kepada pimpinan DPR yang tadi rapat karena saya langsung di sini, jadi tentu nanti saya akan mendapatkan hasilnya bagaimana masalah itu, dan tentu saya juga akan mendengarkan dari seluruh pimpinan dan rahasianya. Ini adanya aspirasi ini, siapa yang akan mengawasi jalannya dana aspirasi ini kan? Kalau itu yang mengawasi semuanya BPK. Dengan dalih bahwa kuasa anggaran tetap berada di tangan pemerintah, dan proses penyalurannya juga lewat pemerintah, sementara DPR tetap berfungsi sebagai pengawas, menjadi alasan mayoritas DPR bersepakat aturan terkait dana aspirasi ini tetap diperlukan. Kita hanya channeling itu, jadi dikumpulkan aspirasi dari masyarakat di setiap jatil, dari setiap anggota, kemudian ini oleh tim dibawa, dirapatkan di dalam dengan pemerintah, dan tetap prosedurnya nanti melalui musrembang. Jadi uangnya semua di Kementerian Keuangan. APB itu kan di Kementerian Keuangan? Ya, tidak ada anggota DPR. Tidak ditransfer ke anggota DPR, tidak melalui anggota DPR, tidak ada serupiah pun yang lewat anggota DPR. Saya nggak bisa jawab yang di wilayah politik. Dan yang ingin mengatakan, ya kita semua tentu harusnya taat pada peraturan perundangan-undangan. Dan juga secara logis, proses perencanaan yang benar itu adalah, ya dimulai dengan perencanaan program, baru diikuti dengan pengaturan alokasi anggaran. bukan dibalik, penetapan anggaran dulu sejumlah tertentu, lalu dicari programnya. Meski belum memberi sinyal persetujuannya, pemerintah nambaknya tak bisa berbuat banyak, meski masih ada peluang untuk melakukan pembahasan bersama DPR. Keputusan DPR ini membuat bola panas kini ada di tangan pemerintah untuk menyetujui atau tidak. Pemerintah sendiri, menurut Menteri Dalam Negeri Cahyokumulo, saat ini belum membahas dana aspirasi usai disahkan di rapat paripurna DPR. Lebih lanjut, Cahyokum menegaskan, dana aspirasi rawan korupsi dan tidak ada pengontrolan pada penyalurannya. Wajar saja jika ada pro-kontra di antara anggota DPR terkait hal ini. Rawan potongan, rawan optimalisasi di daerah. Potongan itu mungkin anggota DPR tidak memotong, tapi siapa yang bisa mengontrol penjambian di bawah? Gubernur, Bupati, Wali Kota, sulit untuk mengontrol bawah, apalagi anggota DPR yang tidak ada ikatan. Pernyataan senada juga terlontar dari Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang menegaskan keputusan itu masih di internal DPR dan belum diajukan kepada pemerintah. Menurut Bambang, keputusan pemerintah terkait usul dana aspirasi DPR akan mengacu pada aturan yang ada, artinya keputusan atas pesaran dana aspirasi akan mengacu pada penerimaan negara. Selain itu, mata anggaran dalam belanja APBN juga tak bisa ditambah begitu saja. Kini pembahasan anggaran sudah melewati masa pembahasan di Rancangan Kerja Pemerintah atau RKP sehingga tidak dimungkinkan masuk pos anggaran baru dalam APBN 2016. Kalau saya baca berita-berita semalam, yang disahakan adalah aturan internal. Jadi belum kepada proposal ke pemerintah, belum. DPR memang sudah mengesahkan Peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau UP2DP atau biasa disebut dana aspirasi. Namun, dana itu tak akan bisa cair jika pemerintah menolak program senilai 11,2 triliun rupiah itu. Bahkan, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut dana aspirasi rawan korupsi. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai dana aspirasi DPR rawan disalahgunakan bila sistem pengawasannya tidak jelas. Untuk itu, perlu alasan yang kuat mengapa anggaran dana aspirasi perlu dimasukkan ke APBN atau APBD. Menurut Kala, prinsip dan pembangunan dana aspirasi akan dibicarakan untuk disetujui oleh pemerintah dan DPR. Ini termasuk soal besaran dana aspirasi meski DPR telah mengajukan nilai 11,2 triliun rupiah untuk para legislator. Kala juga menegaskan pemerintah dan DPR harus memastikan kehadiran dana aspirasi akan menguntungkan rakyat. Kala tidak menampik bahwa akan banyak risiko bila dana aspirasi digolkan. Meski masih dalam tahap usulan, konsep dana aspirasi harus terlebih dahulu dimatangkan. Ia kan masih perlu dibicarakan secara... Nah, ini kan baru prinsipnya dibicarakan bagaimana bentuknya, berapa besarannya. Tentu pemerintah ingin agar semua itu apapun namanya itu pembangunan untuk rakyat. Tapi DPRnya sudah mengusulkan? Ya, namanya mengusulkan. Boleh saja, tapi kan nanti disetujui dalam pemerintah dengan DPR. Jika pemerintah nantinya juga setuju, maka 560 anggota DPR akan mendapat dana sebesar 20 miliar rupiah setiap tahun. Menolak dana aspirasi memang ada risikonya. DPR bisa saja tidak menyetujui rancangan APBN 2016. Itu artinya bahwa pemerintah menggunakan anggaran pembangunan dengan olokasi dana APBN 2015. Sementara, anggota DPR juga tidak bisa menggunakan dana aspirasi 20 miliar per orang untuk mengembangkan daerah pemilihannya. Kekhawatiran masyarakat soal dana aspirasi ini sangat beralasan sebab dana yang luar biasa besar ini bisa menjadi lahan baru korupsi dan lahan bagi-bagi anggaran. Bukan hanya itu, modal ini juga bisa menjadi peluang bagi para wakil rakyat untuk menarik modal secara cuma-cuma dan melanggengkan posisinya sebagai anggota parlemen seumur hidup. Tim Liputan, Berita 1